Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki mutlah kuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki mutlah kuasa Di antara semalusnah ada yang bernama Al-Zabar Al-Zabar juga berarti yang kuat dan tahan Sehingga tidak ada yang bisa berbuat buruk dan membahayakannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan Yang maha memelihara, yang maha perkasa dan maha kuasa Quran Surat Al-Hashir ayat 23 Namal Jabar mempunyai tiga makna Kuasa kekuatan, kuasa kasih sayang, dan kuasa ketinggian Kuasa kekuatan maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala penguasa Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan mereka semua dengan kekuasaan dan kekuatannya Kuasa kasih sayang Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyayangi orang lemah Memperbaiki keadaannya dengan cara memberi mereka kekayaan dan kekuatan Sedangkan kuasa ketinggian Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh ciptaannya Tidak ada makhluk yang bisa mencapainya Karena itulah Rasulullah s.a.w. selalu berdoa Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan, kerajaan, keangkuhan, dan keagungan Dari memahami makna-makna di atas dapat diambil pelajaran bahwa Sudah selainnya seorang mukmin meminta pertolongan hanya kepada Allah Baik dalam menguatkan yang lemah ataupun yang mengalahkan seseorang yang jolim Kemudian seseorang mukmin hendaknya selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kehendaknya pasti akan terlaksana Dalam hal apapun dan kepada siapapun Dipersembahkan oleh Alhariya TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!